Intro Alumni pesantren dalam konteks kehidupan bermasyarakat itu sudah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan Doanya saja fitun ya hasana Wafil akhirati hasana Jadi hidup di dunia baik Di akhirat baik Sekarang bagi masyarakat Tidak lagi malu menyebut hanahnya sebagai santren Ada dialek bugis Di mana sekolah? Di pesantren C Pake akhiran C Di pesantren C Kayaknya menganggap hentek Semua yang diperoleh di sekolah Itu diperoleh di pesantren Tapi yang diperoleh di pesantren Belum tentu diperoleh di sekolah lain Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu lagi bersama saya Nita Dalam podcast harian rakyat sosial Hari ini kita bakal mengulik tentang perayaan hari santri Jadi semarak hari santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober kemarin Ikut diperingati secara nasional Termasuk juga Sulawesi Selatan Hari ini kita fokus membahas yang ada di Sulawesi Selatan Teman-teman jadi stay tune Pastikan nonton sampai akhir Kita mau tahu bagaimana keseruannya Dan tentunya bagaimana juga santri nanti ke depannya Bagaimana menjawab tantangan zaman dan sebagainya Telah hadir bersama kita disini Ada Ketua PCNU Kota Makassar Ada Bapak Kiai Haji Kaswat Sartono Selamat datang Pak di harian rakyat sosial Terima kasih Oke baik Pak ini sebelum kita masuk Boleh mungkin kita bincang-bincang dulu Bagaimana tadi perjalanannya ke rakyat sosial Pak Ya Alhamdulillah Karena ini perjalanan siang hari jadi agak longgar lah Dan Alhamdulillah dari kampus Sebagai Kebetulan sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Kemaah Sesuahan Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Jadi Kita bersyukur teman-teman dan juga merasa terhormat Karena bisa kedatangan Pak Kaswara yang sangat sibuk ya Sebagai seorang dosen juga Dengan berbaik kesibukan-kesibukan yang lainnya juga Tapi kan ada juga Karena ini yang mengundang rakyat sosial Jadi Oh iya Masya Allah Gak bisa diwakili Masya Allah Terima kasih ini Pak Oke Baik Pak Bicara tentang hari santri kemarin Ini kita ada temanya Jihad santri jayakan negeri Yang sesuai juga dengan tema hari santri Sesuai juga tema kita Kita ambil juga tema hari ini Ini Dasarnya Atau Apa sih maksud dan tujuan pengambilan dari tema ini Yang kemarin di hari santri Ya terima kasih Oke Ketika kita bicara santri Pasti kita gak bisa lepas dari kiai Dari pesantren Dari kitab kuning Dan Yang menjadi penting adalah Kecintaan santri terhadap negerinya Sehingga ada istilah Hubul waton minal iman Dan seterusnya Cinta tanah air Itu adalah bagian dari iman Itu adalah Pandangan santri Oleh karena itu Di Indonesia ini Perkembangan santri luar biasa Setelah Ada ditetapkan hari santri Tanggal 22 Oktober Atas Keputusan presiden Kemudian ada undang-undang pesantren Yang dulu pesantren Ketika bicara pesantren Ya kitab kuning Mengaji Menghafal Sekarang Mengalami kemajuan yang luar biasa Karena Pesantren itu Fungsinya ada tiga Yang pertama adalah Fungsi sebagai lembaga pendidikan Yang kedua sebagai lembaga dakwah Dan yang ketiga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat Lembaga pemberdayaan masyarakat disini adalah Apapun kehidupan bangsa Itu ada di dalam Ekonomi Sosial Politik Lingkungan hidup Kemanusiaan Dan lain sebagainya Jadi Bukan lagi yang Mungkin Mungkin Bahkan mungkin masih banyak sekarang masyarakat yang beranggapan bahwa Pondok pesantren itu ya orang di dalamnya mengaji saja Menghafal Padahal ternyata Bukan stuck disitu saja ya Ada banyak bidang bahkan di dalamnya Yang ada di dalam pondok pesantren Kalau di Sulawesi Selatan Pondok pesantren itu kan sekitar 380 380 Itu kalau dibanding di Jawa kecil lah Oh iya Karena di Jawa itu di Kabupaten Pasuruan saja Di Jawa Timur Itu pesantren ada 600an Wah itu satu kecamatan saja Satu kabupaten Satu kabupaten saja 600an 600an Kita provinsi 300 Kalau di Ponoroko ada 400an Ya Di Jawa itu ada satu desa Itu ada 26 pesantren Itu di desa Kajen Jawa Tengah Nah di Sulawesi Selatan Tetapi Sulawesi Selatan Karena masyarakat Sulawesi Selatan Itu agamis Yang berhaluan Halusun awal jamaah Maka pesantren ini juga Mengeliat Dari waktu ke waktu Yang masuk ke pesantren Kalau dulu Yang masuk pesantren itu Ya ada anak nakal Anak yang bodoh Ada anak miskin Itulah tiga Tapi sekarang Lihatlah Di Makassar Kalau di Imim Di Alikhlas Bone Siapa yang ada di dalam Di sana Anak pejabat Anak polisi Anak pengusaha Saya punya pesantren Di Sidram Di desa Leguang Pondok pesantren Asalman Leguang Itu kebetulan Saya mendirikan Saya direktur Itu yang masuk Sangat variatif Ada anak politisi Ada anak pejabat Ada anak polisi Ada anak petani Ada orang miskin Disitulah santri Berinteraksi Dalam kehidupan Yang nyata Bahwa hidup ini Tidak homogen Tetapi heterogen Ya betul Jadi Bahkan ini Pak Sekarang Ini orang-orang tua Juga Menjadi tren Di kalangan orang tua Untuk masukkan Anak mereka Ke pendok pesantren Ataupun bahkan Sekolah islami Ya karena Orang tua itu Menyadari Kehidupan yang Semakin maju Begini Itu fasilitas Hidup mudah Cepat Reaktif Tetapi juga Tantangan kehidupan Masa depan Juga berat Nah salah satu Alternatif adalah Di pesantren itu 24 jam Dikawal oleh Pembina Ustadz Berdoa Tapi di dalam Pesantren itu Juga ada Aktivitas yang Pengembangan bakat Di dalam Di sana Bahkan ada pesantren Sudah mengembangkan Bahasa Mandarin Bukan hanya Bahasa Arab Bukan hanya Bahasa Arab ya Di pesantren kami Sudah ada Barong saya Bukan hanya Kosida Untuk dalam rangka Moderasi beragama Bagaimana Menghormati budaya Kemudian di pesantren Ada Pertanian Ada Jahit menjahit Ada Pengembangan IT Itu Di pesantren Sudah online Berarti semua bidang Memang sudah ada ya Sudah masuk Dan itu Rata-rata semua Pesantren di Sulusel Menerapkan hal tersebut ya Hampir semua Hampir semua Tapi Karena ini pesantren kan 100% swasta ya Tidak ada pondok pesantren Negeri Makanya Yang namanya swasta Itu tentu Satu sama lain Tidak punya standar Standar pendidikannya adalah Standar Tafakuvidin Pendalaman Agama Karakter anak Dan Kehidupan berbangsa Oke Jadi sekarang itu teman-teman Pesantren itu Tidak lagi seperti Yang Sesuai dengan Pemikiran mungkin Teman-teman Atau orang-orang tua Kita di jaman dulu Yang menganggap bahwa Wah ini Staks aja mungkin Orang disana keluar Jadi guru mengaji saja Keluar jadi guru agama saja Nah satu pesantren Mau keluar jadi guru agama Mungkin itu juga yang Orang tua-orang tua Pikirinnya Tapi sekarang Justru sangat berbeda Ada banyak di dalam Bidang-bidang yang Diberikan kepada anak-anak Dalam kehidupan Bernegara Santri sudah melahirkan Presiden Kiaya Haji Abdurrahman Wahid Sudah melahirkan Wapres Pak Kiyemah Ruf Amin Menteri gak bisa menghitung Gubernur Bupati Apalagi anggota DPR Pengusaha juga Luar biasa banyaknya Jadi Alumni pesantren Dalam konteks Kehidupan bermasyarakat Itu sudah menjadi Bagian hidup Yang tak terpisahkan Doanya saja Fit dunia hasana Wafil akhirati hasana Jadi hidup di dunia Baik Di akhirat baik Itu anunya Jadi Pondok pesantren Bagi saya Itu memberikan Harapan Untuk orang tua Yang mempersiapkan Generasi berkualitas Ya betul Bahkan Cowok pres kita sekarang Ya sudah Malah tarik-tarikan ya Oke Nah Kembali lagi Ke hari santri Kemarin Pak Yang digelar Tanggal 22 Sampai 24 Kemarin Nah itu Rangkaian-rangkaiannya Kita flashback dulu nih Pak Kesana Itu seperti apa saja Jadi Hari santri Karena ini sudah menjadi Hari santri nasional Maka hari santri ini Bukan Sebatas milik santri Yang ada di pesantren Hari santri nasional Itu sudah memilih Seluruh warga negara Oleh karena itu Kemarin misalnya Saya sebagai ketua Pengurus cabang Nato Tulu Lama Makassar Kami mengandeng Pak Wali Kota Ya Melakukan Ini kan Sampai hari ini Hujan belum turun Kekeringan Kebakaran Ada lagi kasus Palestine Kemanusiaan Kami mengandeng Pak Wali Kota Bersama camat dan lurah Untuk melakukan Salawat Narya Salawat Narya Jadi ini program Pengurus besar Nato Tulu Lama Seluruh Indonesia Punya program Satu miliar Satu miliar Salawat Narya Oke Dalam satu Dalam ini ya Malam itu Rangkaian Jadi malam 21 malam 21 malam Oke Untuk Makassar Itu kita bagi Perkecamatan Ada yang dalam Satu kecamatan Ada yang Tiga titik Ada yang dua titik Ada yang satu titik Karena Makassar Mendapat Kuota Bacaan itu 933.240 kali Bacaan Salawat Narya Itu yang Ditugaskan Amanah dari Kiai dari Pengurus besar Nato Tulu Lama Dan Alhamdulillah Berjalan cukup baik Kenapa? Karena semua terlibat Pak Lurah juga terlibat Pak Cama terlibat Pak Polisi terlibat Pak Wali Kota terlibat Anggota DPR juga terlibat Semua terlibat Jadi bahkan Mungkin bukan dari Mantan Santri Atau bukan dari Kalangan Nato Tulu Lama Semua diajak ya Untuk ini Ini Santri ini ada Perkembangan Ya Kalau dari aspek sejarah Santri itu Berasal dari Bahasa Sansekerta Dari kata Sastri 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 itu artinya Kitab Suci Bisa juga artinya Sastri itu Melek Huruf Bisa membaca Sastri itu Bisa juga Orang yang hidup Sederhana Jadi Kemudian di Adopsi menjadi Bahasa Indonesia Santri adalah Yang dulu kan Orang Yang belajar Di pesantren Dalam rangka Pendalaman agama Tapi dalam Kontek kehidupan Berbangsa Tidak sepatas itu Santri Kalau ada Seorang ulama Di Jawa Timur Itu memberikan Definisi Asyantri Jadi Santri itu Dibasarapkan Asyantri Itu bahasa Indonesia Itu bahasa Indonesia Bahasa Sansekerta Asyantri Yusha Hidufi Halihi Jadi Santri Dilihat dari Kehidupan Sehari-harinya Kenyataan itu Adalah Mayak Tasimubihab Lillah Hilmatin Wayat Tabi Sunat Santri itu Adalah Orang yang Memegang Al-Quran Sebagai Perdoman Ibadah Dan kehidupan Mengikuti Surah Rasul Kemudian Layami Luyum Natan Walayu Serotan Dia itu Tidak terombang Ambil ke kanan Ke kiri Dia punya Konsistensi Misalnya Dalam kehidupan Sekarang Misalnya Menghadapi Pemilu Seorang Santri itu Konsisten Kalau sudah Pilih AA Tidak Mudah Tidak Seorang Santri itu Tidak Kenal Istilahnya Memasak Dua kaki Karena Layami Luyum Natan Walayu Serotan Tidak Tetapi Dalam kehidupan Satri Itu ada Istilahnya Konsep Ketaatan Kepada Kiai Itu Sehingga Dikenal Dengan Istilah Samina Wattona Jadi Kalau Kiai Sudah Menyampaikan A Sulit Seorang Santri Bilang B Itulah Kelebihan Mungkin Dari Aspek Sosiologis Dan Aspek Suvis Ini Sehingga Para Politisi Di Jakarta Itu Kalau Begitu Santri Perlu Ditarik Karena Ada Komitmen Terhadap Kiainya Begini Itulah Sehingga Santri Punya Potensi Besar Tetapi Yang dimaksud Santri Adalah Ini Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri Yang biasa Kenal Kosmos Orang Santri Itu Orang Yang Baik Jadi Kalau Orang Yang Baik Jadi Nggak Harus Masuk Pesantren Baru Santri Tapi Kemarin Di UIN Alaudin Makassar Ada Apel Hari Santri Kemudian Di kantor Gubernur Ada Apel Hari Santri Semua Yang Hadir Ada Santri Tapi Ada Juga Yang Bukan Santri Kemudian Di Masyarakat Ada Zikir Hari Santri Itu Juga Bukan Ikut Dan Terlibat Juga Jadi Dalam Rangka Memperbaiki Diri Keluarga Dan Lain Sebagainya Kemudian Ikut Menghadapi Tantangan Kebangsaan Dan Tatangan Global Saya Kira Santri Memiliki Makna Yang Lebih Luas Tidak Lagi Stuck Pada Orang Yang Memfokuskan Diri Untuk Belajar Agama Tapi Yang Penting Ada Agamanya Terus Bisa Merambat Ke Mana Itu Yang Santri Semua Bisa Oke Nah Di Hari Santri Kemarin Juga Ini Pak Ada Itu Yang Expo Santri Saya Baca Berita Ini Katanya Ada Expo Santri Nah Itu Seperti Apa Karena Saya Lihat Juga Bahwa Katanya Stun Yang Ada Di Sana Itu Memerkan Hasil Hasil Dari Pondok Pesantren Ya Itu Sesuai Surat Edaran Kementerian Agama Dari Pusat Bahwa Setiap Titik Titik Strategis Itu Dilaksanakan Expo Pesantren Oh ya Expo Pesantren Misalnya Kemarin Di Makassar Dipusatkan Di Gedung Imim Ya Kerjasama Dengan UIN Alaudin Kemudian Di Pare-Pare Ada Jadi Lokal Pare-Pare Kemudian Di Palopo Ada Di Bone Ada Jadi Ini Memperlihatkan Seluruh Potensi Dan Karya Anak Bangsa Yang Dari Pondok Pesantren Itu Diperlihatkan Bukan Hanya Kemampuan Mengaji Tapi Dengan Kemampuan Talenta Apa Yang Dimiliki Oleh Santri Sehingga Pak Rektor Kemarin Rektor UIN Alaudin Memberikan Afirmasi Bagi Santri Yang Berprestasi Diberikan Afirmasi Masuk Ke UIN Bahkan Sampai Biasiswa Jadi Sampai Diberikan Biasiswa Kepada Santri Sampai Karena Seluruh Talenta Itu kan Dibutuhkan Anak Bangsa Dibutuhkan Bangsa Ada Porseni Ada Lain sebagainya Bukan Hanya Sebatas Keagamaan Yang Sifatnya Makhdo Tapi Goiru Makhdo Juga Diberikan Apresiasi Oleh UIN Dan Ini Penting Soalnya Mungkin Banyak Orang Yang Bertalenta Tapi Tidak Punya Kesempatan Untuk Lanjut Kejanjang Yang Lebih Tinggi Nantinya Redup Talentanya Seperti Itu Dan UIN Mau Teman-teman Ada Biasiswa Ini Khusus Hari Santri Kemarin Diberi Biasiswa Untuk Beberapa Santri Jadi Expo Pesantren Ini Setiap Pondok Pesantren Kan Punya Produk Masing-masing Walaupun Secara Keilmuan Ada Kesamaan Tetapi Pesantren Ini Menyatu Dengan Lingkungannya Misalnya Pesantren Ada Produk Misalnya Air Minum Perkemasan Itu Kan Sudah 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 Banyak Ada Koperasi Di Bidang Pengembangan Ekonomi Kemudian Ada Peternakan Ada Perkebunan Itu Sudah Sudah Bagian Dari Kebutuhan Pondok Pesantren Dan Itu Ini Kemarin Yang Hadir Di IMMIM Ini Pondok Pesantren Yang Ada Di Makassar Saja Bukan Makassar Dan Sekitarnya Maros Goa Tekalar Jeneponto Sampai Jeneponto Banteng Sampai Ini Kumpul Kesini Kalau Ada Juga Di Pare Dan Bone Pare Pare Itu Dari Pare Sendiri Kemudian Ada Pondok Pesantren Di Pindrang Di Sidrap Di Baru Di Sopeng Itu Ngumpulnya Di Pare Pare Oke Jadi Yang Di IMMIM Kemarin Ada 38 Pesantren 38 Stand juga Yang Ikut Merayakan Hari Santren Dan Dan Mereka Menampilkan Teman Produk Produk Hasil Karya Dari Anak Anak Yang Ada Di Dalam Jadi Sekarang Pesantren Itu Bukan Hanya Itu Lagi Kembali Lagi Tadi Bukan Hanya Menghafal Lagi Mereka Bisa Menghasilkan Sesuatu Keluar Dari Pesantren Bisa Bahkan Bisa Memulai Bisnis Dengan Apa Yang Dilejar Di Dalam Jadi Ada Kaedah Ada Kaedah Pengembangan Pesantren Itu Ada Al-Muhafadah Al-Qadimi Soleh Wal-Akdu Biljadidil Aslah Manajemen Pesantren Itu Adalah Memelihara Hal-hal Yang Selama Ini Berjalan Dan Sifatnya Itu Positif Dan Baik Itu Dipertahankan Kemudian Wal-Akdu Biljadidil Aslah Itu Adalah Mengadopsi Pembaruan Pembaruan Inovasi Inovasi Itu Diterapkan Juga Di Pesantren Jadi Kalau Adek Ini Masuk Ke Pesantren Pesantren Disini Pastilah Tidak Terbayang Oh Ternyata Di Dalam Pesantren Itu Begini Karena Kreativitas Dan Dinamika Pondok Pesantren Itu Sangat Luas Ada Debat Bahasa Inggris Kemudian Ada Lomba Kimia Lomba Fisika Kemudian Di Pesantren Juga Ada Anak-anak Yang Dipersiapkan Ikuti Apa Ini Olimpiade Sain Dan Teknologi Bahkan Ada Lomba Robotik Itu Pesantren Dikembangkan Dan itu Bersaing Dengan Anak-anak Yang bersekolah Di sekolah Negeri Dan Mereka Mampu Bersaing Bersaing Dengan Anak-anak Di sekolah Karena Di dalam Pesantren Itu Ini Pesantren Rumah Besar Di dalam Itu Ada Satuan Satuan Pendidikan Ada Di sana Ada Tidak Ia Ada TK Raudotul Latval Ada Ibtidak Ia Di dalam Juga Ada SD Ada SMP Ada Sanawiyah Ada Aliyah Ada Madrasah SMA Di Aliyah Itu Ada Program Ada Jurusan Ipa Ada Jurusan IPS Ada Jurusan Keagamaan Jadi Multi Dimensi Atau Multidisiplin Keilman Jadi Bukan Hanya Satu Saja Seperti Yang Orang Lain Bahkan Ada Di Pesantren Banyak Pesantren Katakan Cuma Di Selatan Belum Ada Seperti Di NTB Nah Itu Di Pesantren Ada Fakultas Kedokteran Kapan Ini Di Selawis Selatan Ini Ini Kan Setelah Ada Undang Undang Ada Undang Undang Pesantren Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pesantren Yang Memiliki Peluang Besar Untuk Menangkap Misalnya Perguluan Tinggi Kemudian Ada Fakultas Kedokteran Saya Kira Misalnya Pondok Pesantren Alih Lhas Bune Tempatnya Prodinas Rudin Umar Andri Kuruta Di Asadia Di Mangkoso Ada Imim Putra Ada Sofadul Isad Dipangkep Kemudian Pesantren Pesantren Yang Sudah Punya Sejarah Yang Ini SDM Yang Sudah Mapan Saya Kira Punya Potensi Untuk Mendirikan Perguluan Tinggi Dengan Jurusan Keilmuan Itu Iya Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Itu Juga Bakalan Ada Di Sulawesi Insyaallah Atau Bahkan Sudah Ada Rencananya Sudah Mulai Memidik Pesantren Pesantren Yang Kira Ini Pesantren Ini Mengikuti Perkembangan Jadi Kalau Pesantren Itu Dari Sebagai Kebijakan Kebijakan Itu Ada Juga Begini Kalau Di Dalam Hukum Islam Hukum Fikih Itu Dikenal Dengan Hukum Itu Mengikuti Situasi Dan Kondisi Sehingga Hukum Itu Bisa Berubah Hukum Itu Bisa Berubah Melihat Kondisi Dan Situasi Itu Juga Membuka Jurusan Jurusan Apa Yang Yang Jurusan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Dibutuhkan Oleh Bangsa Misalnya Pertanian Perbengkelan Di Pondok Bersantren Aliflas Bone Itu Sudah Melatih Santri Perbengkelan Kenapa Jurusan Otomotif Kenapa Butuh Karena Sekarang Setiap rumah Punya Motor Minimal Ini kan Butuh Bengkel Nah Kalau Santri Kemudian Keluar Dia Punya Talenta Permesinan Saya Kira Ini Ada Jahit Menjahit Orang Yang Bisa Menjahit Itu Ada Kelebihannya Kelebihannya Penjahit Itu Dia kerja Tidak Kena Sinar Matahari Dan Uang Datang Ke rumahnya Tidak Ada Penjahit Yang Keluar Ini Filosofi Yang Luar Biasa Bukan Bukan Mereka Menar Sini Saya Jahit Kanya Tapi Orang Datang Tentu Dengan Syarat Memenuhi Kualifikasi Dan Mode Kekinian Oke Nah Tapi Ini juga Apa yang Biasanya Menjadi Kendalakan Seperti Yang Bapak Tadi Katakan Bahwa Hampir Atau Bahkan Semua Ini Penduk Pesantren Swasta Nah Ini Biasanya Menjadi Kendala Juga Ya Masyarakatnya Mungkin Karena Ada Permasalahan Ekonomi Dan Sebagainya Tidak Mampu Memasukkan Anak-anak Mereka Padahal Mungkin Mereka Mau Gitu Anak-anaknya Mengenyap Pendidikan Di dalam Pesantren Saya Ini Ambil Contoh Pesantren Kami Yang Kami Rintis Di Sidrap Tahun 2006 Itu Rintis Rintis Di Desa Lakuang Waktu Itu Santri Pertamanya 82 Itu Perkembangannya Sampai Ribuan Sekarang Yang Tinggal Di Santri Semua Swasta Dan Itu Di Sana Ini Kan Di Di Pesantren Itu Semua Kiyai Berdoa Minimal Hasbun Allah Wa Nimal Wakil Nimal Maula Wa Nimal Nasir Sudah Berikhtiar Bertawakal Kemudian Menyerahkan Kepada Tuhan Karena Mendirikan Pesantren Itu Adalah Perintah Agama Dan Perintah Agama Itu Adalah Perintah Allah Perintah Tuhan Maka Ya Tuhan Pasti Terlibat Contoh Begitu Undang-Undang Pondok Pesantren Disahkan Disahkan Oleh Pemerintah Sekarang Pondok Pesantren Itu Malah Kualahan Menerima Bantuan Dari Pemerintah Misalnya Di PUPR Kementerian PUPR Menyiapkan Fasilitas Infrastruktur Gedung Asrama Kemudian MCK MCK Kemudian Dari Kooperasi Ada Disiapkan Dari Kementerian Pertanian Disiapkan Dari Pemerintah Daerah Ada Bantuan Tinggal Sejauh Mana Kompetensi Seorang Pimpinan Pesantren Mampu Nggak Bersinergi Dengan Pemerintah Nah Kalau Mereka Ini Mampu Bersinergi Dengan Pemerintah Dan Pengusaha Juga Saya Kira Walaupun Swasta Itu Banyak Pesantren Yang Hebat Dan Bisa Meskipun Swasta Tapi Mungkin Bisa Sampai Masyarakat Yang Menang Kebawa Bisa Itu Ya Pak Bisa Masuk Bapak Ketua NU Selatan Bisa Saya NU Makassar Jadi Saya Ambil Contoh Pesantren Yang Besar Kebetulan Anak Saya Ini Saya Punya Empat Semua Menyebar Pesantren Ada Yang Pertama Di Gontor Yang Kedua Di Rohmatul Asri Den Rekang Yang Ketiga Dan Keempat Di Jakarta Darun Aja Setiap Pondok Pesantren Memiliki Kelebihan Masing-masing Nah Tentu Karena Saya Juga Punya Pesantren Saya Kan Juga Ingin Mempelajari Pesantren Lain Yang Besar Jadi Ketika Saya Memasukkan Anak Saya Ke Pesantren A Saya Juga Mempelajari Manajemen Apa Yang Dikembangkan Itu Yang Yang Terjadi Di Indonesia Perkembangan Terutama Di Sula Selatan Alhamdulillah Perkembangan Pondok Pesantren Di Sula Selatan Luar biasa Masya Allah Nah Ini Juga Pak Kalau Di Makassar Sendiri Biasanya Masih Banyak Orang-orang Tua Juga Meskipun Belakangan Ini Menjadi Trend Untuk Orang-orang Tua Memasukkan Anak Mereka Kedalam Pesantren Atau Sekolah Islam Ini Kalau Di Di Makassar Sendiri Bagaimana Dengan Pertumbuhan Santri-santri Teman-teman Yang Masuk Di Pesantren Apakah Ini Tidak Sesuai Dengan Trend-trend Yang Ada Di Luar Masana Atau Seperti Apa Ya Pondok Pesantren Di Sulawas Selatan Terutama Yang Di Kota Makassar Kota Besar Banyak Sekali Tokoh-tokoh Masyarakat Karena Amiga Perkotaan Yang Luar Biasa Itu Pesantren Dan Madrasah Itu Menjadi Pilihan Pertama Bukan Alternatif Sambil Contoh Ini Senawian Negeri Satu Makassar Yang Diterima Perangkatannya Biasanya Cuma 400 Sampai 500 400 Tapi Yang Mendaftar Sampai 3000 Sampai 3000 Apa Artinya Keinginan Masyarakat Untuk Melahirkan Generasi Unggul Yang Berbasis Agama Dan Kemudian Di Dalamnya Juga Ada Helm Pengetahuan Sain Teknologi Ini Masyarakat Sudah Luar Biasa Keinginannya Itu Contoh Tapi Memang Makassar Ini Untuk Melahirkan Pesantren Besar Itu Ada Terkendala Lokasi Karena Pesantren Besar Itu Butuh Tanah Yang Luas Di Makassar Ini Luar Luar Biasa Mahalnya Tanah Ya Syukurlah Di Makassar Ini Ada Pesantren Imimputra Itu Juga Mengembangkan Di Ujung Ujung Lui Di Sana Di Maros Kemudian Ada Pesantren Umul Muminin Ada Pesantren Nahdhatul Ulum Ada Pesantren Anahdhat Di Layang Itu Pesantren Pesantren Yang Memiliki Sejarah Sudah Cukup Panjang Melainkan Kadar-kadar Dan Itu Kewalahan Yang Menerima Siswa Setiap Tahun Ini Ada Pondok Pesantren Yang Kewalahan Menerima Siswa Ada Juga Pesantren Yang Setengah Mati Mencari Siswa Kenapa Begitu Karena Tergantung Lingkungannya Karena Di Dunia Pondok Pesantren Itu Tidak Sama Dengan Yang Ditetapkan Di Kementerian Pendidikan Kalau Kementerian Pendidikan Itu Kan Ada Yonasi Ada Kebijakan Yonasi SMA Di sini Tidak Boleh Dibatasi Pondok Pesantren Tidak Pondok Pesantren Orang Bone Belajar Ke Sengkang Orang Sengkang Belajar Ke Mangkoso Orang Mangkoso Belajar Ke Bone Orang Sulasi Selatan Belajar Ke Jawa Timur Orang Jawa Timur Belajar Ke Mangkoso Orang Kalimantan Belajar Ke Sengkang Ada Di sini Yang Belajar Ke Jakarta Dan Karena Di Dalam Apa Ya Tradisi Kepesantren Khusususnya Tradisi Pesantren NU Itu Ada Istilah Ayyab Ajam Minalwaton Semakin Jauh Dari Rumah Tinggal Itu Berkahnya Semakin Bagus Kenapa Karena Anak serius Belajar Misalnya Saya Saya Asli Jawa Tengah Saya Besar Di Sidrap Mentirkan Pesantren Kemudian Di Makassar Ketua NU Anak Saya Saya Pecah Di Gontor Kemudian Dari Gontor Tamat Gontor Kemudian Melanjutkan Ke Sudan Ke Afrika Kemudian Yang Darun Naja Melanjutkan Ke Mesir Ini Apa Karena Ada Semangat Semakin Jauh Berkahnya Semakin Bagus Dan Itu Yang Itu Juga Yang Dirasakan Oleh Dunia Pesantren Tidak Sama Memang Di Sekolah Sekolah Itu Kan Karena Mungkin Apa Ya Semua Kalau Di Sekolah Itu Banyak Banyak Negeri Kalau Madrasah Banyak Swasta Itu Kalau Pondok Pesantren Seluruh Swasta Seluruh Swasta Dan Tidak Ada Pondok Pesantren Yang Gulung Tikar Ini Masya Allah Nah Ini Karena Apa Ya Mudah-mudahan Dengan Adanya Kebijakan Pemerintah Ada Hari Santri Kemudian Ada Undang-Undang Pesantren Bahkan Saya Kemarin Membaca Sudah Menjadi Icon Salah Satu Calon Presiden Dan Abadi Pesantren Kemudian Nama Santri Sudah Disebut Baru Disebut Saja Itu Kan Kita Sebagai Orang Pesantren Sudah Alhamdulillah Baru Disebut Saja Belum Lagi Nanti Kalau Didorong Untuk Maju Dan Sebagainya Masya Allah Ini Alhamdulillah Sampai Dimana-mana Itu Oh Dia Santri Santri Yang Lain-lainnya Santri Pasti Ikut Bangga Juga Sekarang Bagi Masyarakat Tidak Lagi Malu Menyebut Anaknya Sebagai Santri Kalau Dulu Dulu Tuh Iya Betul Misalnya Ada Dialek Bugis Dimana Sekolah Di Pesantren G Pake Akhiran G Pesantren G Kayaknya Menganggap Entek Tapi Misalnya Pesantren Di Sohfatul Isyad Dipangkep Itu Pondok Pesantren Yang Modern Betul Pokoknya Ketika Orang Mas Dimana Pesantren Alhamdulillah Anak saya Diterima Di Pesantren A Itu Alhamdulillah Anak saya Diterima Di Pesantren A Itu Apa Memasuk Ke Pesantren Sekarang Tidak Semudah Itu Kemudian Ada Disini Sekarang Pondok Pesantren Imam Asim Disini Perbatasan Makassar Goa Yang Jalan Itu Pondok Pesantren Imam Asim Itu Takhosusnya Adalah Penghafal Al-Quran Disitulah Yang Diharapkan Akan Menjadi Ulama-ulama Besar Yang Dipimpin Oleh Andre Guru Tak Yaya Haji Sam Amir Disitu Sudah Banyak Melahirkan Juara-juara Nasional Dan Internasional Ini Ada Takhosus Ada Spesialisasi Jadi Penghafal Al-Quran Penghafal Hadis Tetapi Ternyata Setelah Tamat Disitu Kuliah Di Jurusan Umum Itu Ternyata Juga Hebat Dipakai Ilmunya Ada Seorang Dokter Alumni Kuning Ada Seorang Dokter Hafal Al-Quran Ini Kan Tren Ini Kan Keren Jadi Bukan Hanya Mendalami Kitab Kuning Tetapi Mendalami Ilmu-ilmu Kedokteran Juga Mungkin Disini Juga Ada Tokoh Nasional Ibn Sina Itu Kan Bapak Kedokteran Modern Itu Adalah Dari Seorang Ulama Jadi Saya Mudah-mudahan Ada Hari Santri Saya Kemarin Ditanya Kenapa Bukan Hari Kiai Saya Kenapa Kenapa Bukan Hari Kiai Hari Ulama Kenapa Hari Santri Saya Jawab Dengan Kelakar Karena Setiap Kiai Itu Pasti Santri Tapi Seorang Santri Belum Tentu Kiai Karena Seluruh Kiai Pasti Pernah Menjadi Santri Dan Selalu Menjadi Ingin Merasakan Seorang Santri Karena Ilmunya Terus Dikembangkan Dengan Berbagai Pendekatan Sebagainya Jadi Seorang Kiai Seorang Ulama Itu Selalu Juga Mengadid Keilmuannya Betar Oke Nah Jadi Sekarang Itu Bahkan Menjadi Bahkan Itu Tadi Menjadi Sebuah Tren Itu Bahkan Orang Orang Tua Yang Meskipun Mereka Mungkin Bukan Dari Keluarga Yang Agamis Tapi Sangat Bangga Itu Kalau Ada Anaknya Masuk Pesan Tren Kalau Ditanya Dimana Anaknya Di Pesan Tren Ini Sudah Disebut Ini Perkembangan Itu Kebanggaannya Tapi Dan Saya Kalau Ada Itu Satu Ayat Di Al-Quran Itu Yang Betul Ayat Yang Isinya Tentang Pesan Tren Jadi Begini Itu Ada Di Dalam Surah Taubah Ayat 122 Kalau Ya Taubah 122 Artinya Apa Tidaklah Di Antara Umat Itu Di Antara Umat Ada Yang Pergi Mencari Ilmu Untuk Tafak Kovit Pendalaman Agama Jadi Sebagian Islam Tidak Mengendaki Semua Masa Pesan Tren Sebagian Saja Sebagian Kecil Sebagian Kemudian Mereka Ini Diharap Ketika Pulang Ke Kampungnya Dia Bisa Mengajar Masyarakatnya Untuk Pengendalian Diri Jadi Ini Ada Ayat Jadi Pesan Tren Itu Tidak Mungkin Satu Desa Masa Pesan Tren Kalau Ada 10% Sudah Bagus Karena Ini Nanti Yang Mengawal Keagamaan Kemudian Sisi Lain Sekarang Indonesia Ini Menghadapi Masa Yang Pemerintah Itu Untuk Mengawal Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Itu Pesan Tren Sekarang Punya Tugas Mulia Yaitu Adalah Bagaimana Melahirkan Generasi Muda Yang Toleran Yang Cintatan Air Yang Toleran Yang Anti Kekerasan Kemudian Menerima Kearifan Lokal Nah Ini Yang Disebut Sekarang Dengan Istilah Moderasi Beragama Moderasi Beragama Itu Kan Intinya Adalah Bagaimana Orang Cinta Tanah Air Ini Kan Disamping Beriman Dan Berakidah Serta Bersyariat Islam Di Dalamnya Itu Ada Kehidupan Yang Menjadi Penting Yaitu Cinta Tanah Air Indonesia Merdeka Kan Karena Ada Perjuangan Ulama Ada Perjuangan Santri Dan Ada Perjuangan Seluruh Kompeten Dan Ini Tidak Melihat Agamanya Apa Toleransi Sekarang Partai Sudah Banyak Kelompok Kelompok Banyak Suku Banyak Bahasa Maka Dibutuhkan Toleransi Saling Menghormati Bisa Kerjasama Dan Diyakini Bahwa Hidup Ini Ada Perbedaan Jadi Ketika Berbeda Itu Sudah Tua Tidak Ada Orang Yang Sama Baik Dalam Kompetensi Ekonomi Dan Lain Sebagainya Ini Toleransi Dibangun Pesantren Dibangun Sifat Pasamu Saling Menghormati Dan Di pesantren Kan Ada Anak Orang Kaya Ada Anak Orang Sedang Ada Anak Pejabat Ada Anak Petani Ada Anak Anak Orang Miskin Juga Ada Misalnya Di pesantren Kami Itu Di Sidrep Itu Ada Satu Keluarga Yang Sampai Tiga Anaknya Di Dalam Makanya Ada Kebijakan Kebijakan Ini Keadilan Itu Tidak Mesti Sama Kalau Orang Kaya Sumbangannya Begini Pembayarannya Begini Dan Sebagainya Adil Itu Bukan Yang Sama Ya Ada Istilah Kami Itu Ada Adil Dari Aspek Kualitatif Ada Keadilan Yang Kualitatif Keadilan Kualitatif Itu Sudah Diajarkan Oleh Islam Contohnya Begini Kalau Dalam Malwarisan Anak Laki Laki Bagiannya Dua Kali Lipat Dari Perempuan Itu Keadilan Kalau Di Dalam Misalnya Di Kantor Tentu Tunjangan Jabatan Seorang Pimpinan Dengan Bawan Kan Berbeda Itu Adalah Keadilan Kualitatif Tidak Mesti Sama Secara Kualitatif Tetapi Secara Kualitatif Itulah Yang Saya Kira Adik Kerja Di Sini Dengan Pimpinan Kan Beda Nah Itu Contoh Dan Itu Diterapkan Di Pesantren Tapi Ada Juga Yang Sama Misalnya Dalam Hal Makan Semua Anak Sama Kualitasnya Sama Kemudian Dali Tempat Tidur Sama Pendidikan Sama Yang Membedakan Itu Adalah Ketika Nanti Sudah Menghadapi Perbedaan Berbedaan Bahkan Di Pesantren Sekarang Sudah Kita Siapkan Juga Namanya Pesantren Rama Anak Itu Seperti Apa Bagi Anak Yang Memiliki Takdir Berbeda Itu Kita Fasilitasi Misalnya Ada Anak Yang Tingkat Kecerdasannya Membutuhkan Bantuan Khususus Atau Disabilitas Itu Sudah Kita Pesantren Sudah Menyiapkan Oke Dan Itu Beberapa Pesantren Di Sulit Selatan Apalagi Di Makassar Sudah Menerima Ya Kalau Di Jawa Kalau Di Sulit Selatan Saya Belum Tahu Di Jawa Itu Sudah Ada Pondok Pesantren Yang Menyiapkan Al-Quran Braille Oke Yang Untuk Tunanetra Tunanetra Itu Sudah Sudah Kemudian Ada Yang Lagi Dikembangkan Sekarang Di Kementerian Agama Itu Kalau Braille Kan Orang Yang Tuli Ya Kan Orang Yang Buta Braille Itu Untuk Yang Buta Ada Sekarang Dikembangkan Bagi Orang Yang Tuli Itu Inovasi Inovasi Di Dalam Pembelajaran Pesantren Itu Sangat Inovatif Dan Kreatif Oke Nah Kalau Di Makassar Sendiri Ini Terobosan Terobosan Seperti Apa Yang Ada Di Makassar Sulawesi Selatan Khususnya Di Makassar Yang Dihadirkan Makassar Di sini Sebenarnya Sudah Banyak Inovasi Inovasi Yang Dikembangkan Hampir Seluruh Kemajuan Sain Teknologi Di Pesantren Itu Sudah Diajarkan Diterapkan Misalnya Kalau Yang Lagi Ngetren Pembelajaran Pembelajaran Online Itu Pesantren Sudah Digitalisasi Sudah Penerimaan Santri Digitalisasi Sudah Ujian Digitalisasi Sudah Jadi Yang ada Di Dunia Pendidikan Lain Di Pesantren Sudah Karena Itu Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Sistem Pendidikan Nasional Jadi Mengikut Ya Jadi Orang Orang Tua Atau Teman Teman Yang Masuk Pesantren Apa Yang Teman Teman Kalian Dapatkan Di Sekolah Sekolah Lain Itu Bakalan Didapatkan Juga Di Dalam Pesantren Bahkan Saya Punya Rumus Lain Rumus Saya Malah Begini Semua Yang Diperoleh Di Sekolah Itu Diperoleh Di Pesantren Tapi Yang Diperoleh Di Pesantren Belum Tentu Diperoleh Di Sekolah Lain Itu Rumusnya Karena Seluruh Mata Pelajaran Yang Diajarkan Di Sekolah Itu Diajarkan Di Pesantren Tapi Yang Diajarkan Di Pesantren Belum Tentu Bahkan Tidak Diajarkan Itu Kelebihannya Misalnya Dalam Bidang Bahasa Bahasa Inggris Di Pesantren Itu Ada Hari-hari Tertentu Prakteknya Bahasa Inggris Harus Pak Bahasa Inggris Kemudian Apalagi Kalau Bahasa Arab Pasti Kemajuan Kemajuan Dari Kalau Dulu Dulu Yang Disebut Pondok Pesantren Modern Itu Karena Pondok Pesantren Mengajarkan Bahasa Inggris Sekarang Pesantren Yang Mengajarkan Bahasa Inggris Tidak Bisa Lagi Dikatakan Pesantren Modern Karena Semuanya Sudah Mengajarkan Jadi Terus Ukurannya Pondok Pesantren Modern Adalah Pondok Pesantren Yang Membuka Diri Terkait Dengan Perkembangan Global Tanpa Meninggalkan Syariat Tanpa Meninggalkan Syariat Misalnya Di pesantren Sudah Dijarkan Bagaimana Hukum Hukum Jual Beli Online Itu Di pesantren Sudah Diajarkan Jadi Inilah Perkembangan Perkembangan Dalam Dalam Apa Saja Oke Jadi Mengikuti Semuanya Mengajarkan Semuanya Di pesantren Jadi Buat Kalau Mungkin Masih Ada Orang Orang Tua Yang Menonton Podcast Ini Dan Masih Ragu Gitu Memasukkan Anak Mereka Pesantren Wah Jangan Di Skip Ini Dari Awal Tetapi Begini Pesantren Itu Juga Tidak Tidak Melahirkan Superman Superman Itu Semua Kan Bisa Pesantren Tidak Mungkin Melahirkan Superman Tapi Pesantren Melahirkan Anak Anak Berkualitas Sesuai Dengan Talent Tanya Misalnya Pesantren Ini Kan Mungkin Santrinya Ribuan Adanya Ratusan Ada Ribuan Ada Puluhan Ribu Ada Anak Yang Dari Lahir Pesantren Olahragawan Ada Ada Satunya Santri Dari Sitrap Petinju Petinju Diajarkan Di dalam Maksudnya Diberi Ruang Bahkan Sekarang Itu Sudah Masuk Hakim Tinju Nasional Itu Anak 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 Yang Juara Tinju Tidak Mungkin Punya Kelebihan Bahasa Inggris Terbatas Ada Anak Yang Memiliki Potensi Bahasa Mandarin Sehingga Kuliahnya Di Cina Itu Banyak Misalnya Di Pesantren Sofatulisat Pesantren Rahmatullah Seri Yang Itu Sudah Banyak Jadi Pesantren Tidak Mungkin Melahirkan Seorang Superman Yang Serba Bisa Tetapi Pondok Pesantren Melahirkan Seorang Santri Yang Unggul Sesuai Dengan Bakat Kemampuannya Ada Santri Misalnya Yang Pintar Cerama Misalnya Dari Selatan Ustadz Norma Ulana Itu Kan Dari Pesantren Potensinya Beliau Cerama Dengan Gaya Khasnya Tidak Bisa Dipaksa Seorang Ustadz Norma Ulana Seperti Ceramanya Ustadz Yang Lain Karena Punya Segmen Punya Gaya Punya Bakat Yang Berbeda Dan Ini Punya Pasar Masing-masing Jadi Jangan Jangan Lasa Makan Di Dalam Berdakwa Itu Dan Itu Sangat Di Hormati Di Pesantren Lebih Kepada Mendalami Dan Mempertajam Bakat Bakat Orang Bukan Malah Yang Harus Paham Semuanya Jadinya Tidak Ada Yang Ini Jadi Kalau Jadi Istilah Saya Ada Saya Tulis Di Disertasi Saya Orang Yang Masuk Ke Pesantren Itu Ada Kategori Ada Kategori Mas Anak Pintar Masuk Ke Pesantren Anak Orang Kaya Masuk Pesantren Anak Disiplin Masuk Pesantren Ada Kategori Besi Sederhanalah Biasa Menonjol Juga Tidak Anaknya Orang Biasa Ada Kategori Sampah 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 Itu Sampah Itu Anak Nakal Bodoh Miskin Orang Tua Memasukkan Anaknya Titip Cama Pak Kiyai Pak Kiyai Anak Saya Bagaimana Mohon Dipimbing Ketika Di dalam Proses Itu Ada Mas Ada Besi Ada Sampah Malam Didoakan Pagi Belajar Hidup Bersama Berkolaborasi Dan Ternyata Begitu Keluar Itu Ada Sampah Keluar Menjadi Emas Ada Besi Keluar Besi Ada Bahkan Ada Kasus Emas Keluar Sampah Mas Keluar Sampah Ada Kan Ini Kan Banyak Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Baik Internal Maupun Eksternal Tetapi Dalam Pengamatan Saya Sedikit Sekali Yang Mas Keluar Sampah Bahkan Jaringnya Orang Keluar Sampah Kita Istilah Saya Ada Si Anak Nakal Tapi Masih Dalam Batas Akalnya Anak 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 Makanya Dalam Bahasa Bugis Itu Ada Istilahnya Anak Mabeta Anak Mabeta Itu Tidak Melagar Aturan Anak Mabeta Itu Karena Memang Ada Hubungannya Dengan Perkembangan Jiwanya Misalnya Begini Ada Anak Umur 3 Tahun Atau 2 Tahun Lari Lari Naik Ke Meja Lari Lari Di Atas Kursi Ada Biasa Orang Bukis Bilang Betanya Anak Apakah Dia Melanggar Aturan Tidak Karena Itu Ada Masa Perkembangan Ada Anak Yang Super Aktif Ada Yang High Aktif Tetapi Ada Kontrol Di Pesantren 24 Jam Anak Di Kontrol Oleh Di Ruangannya Itu Ada Pembina Ada Seniornya Ada Pembina Ada Kiai Dan Dikontrol Tetapi Sekali Lagi Kiai Bukan Tuhan Ada Batas Batas Tertentu Pondok Pesantren Adalah Ruang Hidup Santri Makanya Biasalah Kasus Kasus Ya Dari Ribuan Itu Biasalah Tapi Istilah Saya Kalau Di Makassar Sendir Bagaimana Kasus Yang Terjadi Setiap Pesantren Itu Punya Dinamika Sendiri Ada Dinamika Sendiri Sendiri Tapi Masih Dalam Batas Pendidikan Dalam Batas Wajar Ya Mudah-mudahan Karena Media Ini Kan Mempengaruhi Jadi Mudah-mudahan Halal Yang Yang Muncul Sampai Di Media Menjadi Berita Nasional Itu Biarlah Itu Menjadi Pelajaran Bagi Pesantren Lain Kemudian Yang Menjadi Penting Adalah Kontrol Pemerintah Terhadap Pengembangan Kelompok-kelompok Ekstrimisme Radikalisme Terorisme Ini Juga Pesantren Itu Sangat Sangat Apa Ya Ada Program Tersendiri Ada Namanya Pembelajaran Tawasuk Keseimbangan Hidup Boleh Kita Apa Fanatis Fanatik Fanatik Terhadap Pesantren Fanatis Terhadap Ajarannya Tetapi Tidak Boleh Ekstrimis Tidak Boleh Berlebih Sehingga Yang Berbeda Dengan Kita Itu Salah Tidak Boleh Islam Itu Pesantren Itu Harus Mengembangkan Keseimbangan Itulah Hidup Seimbang Boleh Fanatik Tapi Tidak Boleh Ekstrim Ada Ekstrim Kanan Ada Ekstrim Kiri Ekstrim Yang Kanan Ditarik Ketengah Ekstrim Kiri Ditarik Ketengah Itulah Tawasuk Hidup Yang Di Tengah Tengah Seimbang Oke Nah Ini Kurang Lebih Mungkin Sudah 31 jam Ini Tidak Terasa Kata Editornya Sudah Satu Jam Ini Masih Banyak Yang In Kita Tanyakan Tapi Mungkin Terbatas Oleh Waktu Karena Sebentar Lagi Terakhir Mungkin Sebelum Saya Memintas Ini Harapan Harapan Bapak Terhadap Santri Pemerintah Dan Masyarakat Boleh Mungkin Ini Boleh Dijawab Boleh Tidak Bagaimana Dengan Tanggapan Santri Pilih Santri Santri Pilih Santri Dalam Hal Jodoh Dalam Hal Apapun Boleh Tergantung Bapak Menafsirkan Seperti Apa Kalau Dalam Konsep Perkahwinan Ada Namanya Skufu Saya Bagus Santri Memilih Santri Bagus Santri Memilih Santri Kalau Dalam Hal Jodoh Dalam Santri Itu Kebaikannya Orang Baik Memilih Orang Baik Itu Kan Bagus Jadi Orang Baik Biasanya Orang Baik Itu Berteman Dengan Orang Baik Orang Cerdas Biasanya Berteman Orang Cerdas Kalau Santri Memilih Santri Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Dan Penegara Nanti Ada yang Tersinggung Kalau Saya Bukan Santri Gimana Makanya Santri Tadi Itu Adalah Orang Baik Jadi Santri Santri Itu Adalah Santri Adalah Orang Yang Beriman Kepada Tuhan Mengikuti Ajaran Agama Mengikuti Rasul Dan Berakhlak Yang Mulia Tidak Kekanan Tidak Kekiri Tapi Konsensi Dan Seimbang Saya Kira Itu Oke Jadi Bagus Ya Teman Teman Kalau Santri Pilih Santri Dalam Konteks Apapun Mungkin Pastinya Sudah Bagus Oke Nah Terakhir Pak Boleh Harapannya Untuk Para Santri Pemerintah Juga Dan Kepada Masyarakat Silahkan Ya Saya Kira Kata Kunci Dari Tema Yang Diangkat Dari Ini Adalah Jihad Santri Jayakan Negeri Yang Dimaksud Jihad Disini Adalah Memerangi Hal-hal Yang Nehatif Ada Kemiskinan Ada Kebodohan Ada Ketinggalan Inilah Ruang Jihad Santri Jadi Santri Bukan Hanya Perang Seperti Zaman Rasul Tapi Indonesia Yang Di Perjuangkan Oleh Para Pejuang Para Ulama Para Kiai Ini Harus Kita Isi Kita Jaga Baik-baik Negara Yang Baik Akan Mengantarkan Kehidupan Yang Baik Kita Ini Bisa Bayangkan Di Makassar Ini Ada Padam Lestrik Tiga Jam Orang Sudah Gelisah Sudah Gelisah Bagaimana Di Palestine Yang Perang Bagaimana Suria Yang Perang Tidak Ada Listrik Tidak 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 Ada Air Tidak Ada Kehidupan Makanya Indonesia Wajib Disyukuri Kondisi Yang Luar Biasa Ini Pet Kesebaik Karena Merdeka Dan Baik Inilah Substansi Dari Hari Santri Jiat Santri Jayakan Negeri Terima 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 Baik Terima 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 Selalu Untuk Santri Semoga Apa Yang Direncanakan Apa Yang Menjadi Rencana Rencana Daripada Kiai-Kiai Kita Ini Juga Bukan Hanya Khusus Manfaatnya Untuk Santri Tapi Juga Untuk Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Masyarakat Siapun Itu Bisa Merasakan Manfaatnya Terima Kasih Baik Pak Terima Kasih Sudah Hadir Di Harian Reket Sosial Mau Berbagi Dengan Teman-teman Dengan Pemirsa Juga Di rumah Mengenai Hari Santri Dan Juga Tentang Pondok Pesantren Juga Ini Khususnya Teman Banyak Sekali Ilmu-ilmu Tadi Tentang Apa saja Sebenarnya Ada Di Dalam Pondok Pesantren Baik Terima kasih Pak Dan Untuk Pemirsa Harian Rakyat Sosial Sampai Disini Perjumpaan Kita Hari Ini Kita Ketemu Lagi Dalam Podcast Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh